Oke teman-teman, di depan teman-teman sudah tersedia Ini salah satu hybrid dari kusik Biasanya kusik itu atau lahong itu memiliki duri yang merah Sekarang memiliki duri yang cenderung kekuning-kuningan putih Seperti putih kekuning-kuningan Dan sedikit agak tajam-tajam durinya teman-teman Jadi jika teman-teman lihat sekilas ini memang kusik Tapi ini bulunya agak beda Nah penasaran bukan isinya bagaimana? Mari kita buka Kita akan coba buka satu Bulunya agak lain Tapi isinya juga agak lain Dari lahong Ini teman-teman Penampilannya memang agak beda dari lahong-lahong pada umumnya Karena ini adalah lahong hybrid atau lahong persilangan alami Entah ini antara lahong dengan kerantungan kali nampaknya Karena duri-durinya itu agak unik Seperti duri kerantungan juga Kita akan buka dulu Curi-durinya ini Nah Dia agak sedikit tebal ya daripada kusik ya Karena ini sudah perpaduan dengan kerantungan Kita akan susun dulu Tuh 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 Biar agak berantakan Tidak masalah Oke baik teman-teman Seperti inilah isinya Jadi dibandingkan dengan lahong yang biasa Ini masih agak tebal ya Isinya Karena mungkin dia persilangan antara Lahong atau kusik dengan kerantungan Kita akan coba Dari aromanya Saya mencium Aroma-aroma lahong masih kuat Tidak lango Bijinya normal Dan ada sedikit harum-harum kerantungannya ya Tuh Jadi saya menyimpulkan Ini masih ada kaitannya Atau persilangan bunganya Ini dengan kerantungan Selain isinya juga masih tebal Ada aroma kerantungannya juga Enak sekali Ini boleh dibodidayakan Lahong hybrid Kerantungan Mantap See you